Jadi aku tuh shock, aku tuh nangis, sampe teriak-teriak, pokoknya kayak orang gila banget Hai hai hai, welcome to my channel Hari ini, malam ini actually, aku lagi kerja di suatu tempat di salah satu club di Bali Dan masih banyak banget waktu lagi istirahat Jadi aku akan bercerita tentang sakitku kemarin Karena aku lama banget gak bikin video Jadi alasannya itu aku tuh sakit selama sekitar 2 minggu Pertama aku sakit batu, parah banget Sampai aku gak bisa ngomong Dan, wow ada cahaya Sampai gak bisa ngomong Dan pertamanya itu aku sangat-sangat shock banget Karena pas aku ngomong, si suara habis sama sekali Sempet aku nangis juga, shock Pokoknya pas kejadian itu, pikiranku rasanya blank Mikirku, kenapa nih? Aku mikirnya si suaranya itu akan habis selamanya Jadi aku tuh shock, aku tuh nangis, sampe teriak-teriak Pokoknya kayak orang gila banget Tapi dengan berjalannya waktu, banyak minum air putih Istirahat yang cukup, tentunya minum obat Aku sungguh Dan, karena biasa kalau aku tuh, kalau sakit Kalau kayak batu, kalau masih bisa jalan Aku suka kayak, apa ya Berkegiatan lah Kegiatan Beraktifitas maksudnya Beraktifitas menjalankan Apa aja seperti Beres-beres di rumah Bikin sesuatu dari sesuatu Dari sesuatu Kerajinan intinya Intinya Melakukan sesuatu deh Nah, mungkin Harusnya istirahat Jadi aku tuh Melakukan sesuatu Ya, jadi Kalau sakit itu harus istirahat Yang cukup Sampai Sampai kamu itu sembuh banget Ya kan, seperti aku Karena Pas kemarin aku sakit itu Aku tetap beraktifitas Dan Sampai aku Sakitnya berkelanjutan Aku terkena Sakit Sakit yang Sangat Buat biasa banget Buat aku Karena ini adalah Pengalaman pertama aku Sakit ini Dan ini Mengakibatkan Ingat sama Masa lalu Seperti Pas itu Memang saya menggoek sulia Udah lama banget Pas Kakek aku Dia merasakan Pusing Yang sangat luar biasa Pas itu aku masih kecil banget Sekitar Masih SD ya Masih main Kayak tanah-tanahan gitu Sama temanku dua Dua cewek Aku sama dia Dan itu Tiba-tiba si kakekku itu Teriak Banget Setriak Teriak Banget 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 Otomatis dong Aku Nyamperin Dan Kenapa Aku juga Syok Banget Oke guys Jadi Kita lanjut Dan aku udah ganti Baju Tadi kepotong Jamnya kerja Jadi aku kerja dulu Dan Kembali So tadi Udah sampai Aku syok Banget Pas kakek aku Teriak-teriak Karena merasakan Pusing Yang sangat Amat Mutar Ini dunia Ini terasa Meruntuk Dan Lanjut Minggu lalu Kenapa aku Gak pernah Dan Kenapa aku Lama banget Gak upload video Karena aku Terus sakit Namanya itu Pertigo Pertigo Adalah Salah satu Penyakit Yang Menurutku Luar biasa Itu Luar biasa Karena Kenapa Even buka mata Aja gak bisa Menurut orang yang sehat Itu Sangat mudah Dilakukan Tapi menurut Bagi orang yang Lagi sakit Pertigo Itu Luar biasa Sampai gak bisa Buka mata Dan juga Pas tidur Sampai ke bunga mata Dan Kalau kita Tiduran itu Walaupun Kayak Geser sedikit Ini kepala Ini Rasanya itu Kepala OMG OMG Pokoknya rasanya Muter 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 Dan itu Muternya itu Seperti Sulit untuk Dijabarkan Pokoknya luar biasa Dan itu Pusingnya Dan Dan pusingnya Kalian gak lanjut So Kita lanjut Lagi Jadi Si Sakit itu Luar biasa OMG Sakit banget Sampai Pusingnya itu Mengakibatkan Muntah Muntah Dan Ada satu cerita Pas pertama itu Aku ngalamin Pusing ini Seperti biasa lah Bangun tidur Langsung bangun Nah Pas itu Aku langsung bangun Kan Terus Tiba-tiba Si kepala ini OMG Muter 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 Sampai aku Kayak Shook Banget Terus Kayak Pikiran Pikiranku itu Otomatis Langsung Menjurus Ih Ada apa sih Ini Kenapa sih Pokoknya Shook Campur Aduk Pusing Shook Karena Ini Pertama kali Aku ngalamin Seperti ini Dan juga Aku Sama sekali Cuman Satu menit Dua menit Berdiri Dan aku langsung Kayak orang Pingsan Kayak Beb Gitu Ke Kasur Sampai Nangis Teriak Teriak Karena Itulah Luar biasanya Kepanikan aku Kesyokan aku Karena ini Merupakan Pertama kali Dan Cerita selanjutnya Pas itu Aku Hari Kedua Sakit Eh Hari Kedua Atau Ketiga Dan Kebetulan Kuku aku ini Pada copot Pada copot Tapi Walaupun sakit Kita harus Benar-benar Cantik Terus Akulah Terus Aku bikin Janji Sama Yang bikin Kuku ini Setelah Menunggu 30 menit Dan Simba Itu Dateng Dan Pas dateng Itu Pas depan Rumah Simbanya Nelfon Nelfon Katanya Udah Di Udah Di Depan Rumah Jadi Otomatis Aku Bangun Kan Dari Tempat Pidur Nah Bangun Aku Udah Benar-benar Oke Aku Pasti Bisa Dan Aku Berjalan Berdiri Baru Keluar Pintu Kamar Aku Merasakan Yang Sakit Luar Biasa Yang Pusing Pusingnya Luar Biasa Sampai Aku Jatuh Dan Sampai Ngesok Di Lantai Berusaha Buka Pintu Tapi Apa daya Aku Sama sekali Gak Kuat Dan Untungnya Untungnya Ada yang Temanku Ada dateng Ke rumah Dia udah Tau banget Rumahku Jadi Tinggal Masuk Aja Udah Biasa Dan Dia Dateng Terus Bukain Pintu Simbanya Masuk Dan Simbanya Ah Mungkin Itu Cuman Bohong Atau Apa Tapi Dia Udah Tau Sakit Aku Itu Apa Terus Dia Oh Iya Emang Kayak Gimana ya Dia udah Mengerti Gitu Pas aku Muntah Muntah Juga Dia Gak Kayak I Gigi Atau Apa Dia Udah Mengerti Sakit Itu Sakit Aku Itu Dia pun Udah Tau Dan Mengerti Oh Ini Sakitnya Ini Jadi Dia Nggak Ngeja Atau Apa Satu Cerita Oke Lah Aku Tiduran Dan Simbanya Ngerjain Tunggu Aku Sampai Cerita Cerita Pas Ngerjain Itu Aku Sama Sekali Gak Buka Mata Karena Luar Biasa Pusingnya Muter Banget Karena Kalau Buka Mata Itu Rasanya Tembok Tembok Jatoh Pokoknya Parah Banget Dan Simbanya Kebetulan Punya Temen Seperti Aku Udah Aku Bilang Tadi Terus Dia Menyaranin Minum Obat Yang Temennya Terus Dia Telepon ke Temennya Dan Kebetulan Juga Dia Punyai Temen Yang Kerja Di Apotek Nah Disitu Dia Telepon Sama Temennya Dan Minta Untuk Dikirimin Sama Gojek Nah Setelah Gojeknya Datang Si Obatnya Itu Datang Oh Iya Kebetulan Aku Bawa Obat Kalau Gak Salah Lihat Nih Cek Tarang Dan Ini Obatnya Ini Kedua Kalinya Pokoknya Setelah Itu Setelah Obatnya Datang Dari Gojek Aku Langsung Minum Dan Selang 20 Menit Atau 30 Menit Aku Bener Bener Bisa Ngomong Ngomong Terus Buka Mata Ya Seperti Biasa Ngomong Seperti Ini Aku I Not Realize Ya Tapi Simbanya Bilang Wow Udah Bisa Ngomong Ya Nih Obatnya Ini Jadi Aku Itu Gak Kedokter Karena Kenapa Gak Kedokter Pas Aku Sakit Nah Jadi Aku Kedokter Karena Obat Ini Luar Biasa Manjur Banget Selang Satu Hari Aku Udah Mendingan Next Day Aku Cuman Merasakan Lemes Tapi Kadang-kadang Si Pusingnya Muncul Ketiga Harinya Setelah Minum Obat Ini Aku Bener-bener Cuman Lemes Sama Sekali Pusingnya Gak Ada Dan Hari Keempatnya Aku Udah Bener-bener 80% Dan Next Udah Sembuh Tapi Aku Setiap Hari Harus Minum Obat Eh Maksudnya Tapi Setelah Sakit Itu Aku Memem Tapi Aku Jadi Itu Guys Pengalaman Aku Pas Aku Sakit Vertigo Semoga Ada Hikmahnya Buat Kalian Yang Nonton Dan Terima Kasih Juga Udah Nonton Video Aku Sampai Selesai Dan Juga Terima Kasih Banyak Udah Nonton Video Ini Sampai Selesai Sampai Ketemu Di video Video Selanjutnya Dadah Terima Kasih Selamat Beraktifitas Don't forget To smile Bye Bye